Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nih sama kita di acara Asma Wulusna Nih kita hari ini kan pengen ngebahas tentang Arrohman ya Arrohman Bicara tentang Arrohman itu emang gak ada habisnya gitu kayaknya Emang gak pernah akan ada habisnya Nah Arrohman ini pemirsa kita butuhin sepanjang hayat kita Dan seumur zaman ini Dan Arrohman ini Maling kita butuhin Bayangin ya kalau Allah yang mau memilih segalanya Terus mau pelit Waduh Kita ketemu tetangga, saudara, kerabat, temen yang pelit aja Udah gedek banget Padahal punya cuma segitu doang Pelit ngasih waktu, pelit ngasih senyuman, pelit ngasih mata Ada loh orang gak baik dalam ngasih mata Ngobrol sama orang gak ngasih mata Ini gimana? Gimana? Ya kan kasih perhatian Ada orang pelit di banyak hal Tapi Allah ini justru pemurah di banyak hal Dan pemurahnya itu maha pemurah gitu Wazan atau bahasa akar pemirsa ya Bahasa akarnya Arrohman itu fa'lan Fa'lan gitu Maka wazannya menjadi Arrohman Artinya udah gak kira-kira Nah kalau Arrohman Masih inget pengajian di rumah Arrohman itu pemurahnya udah gak kira-kira Nah kalau orang ketetesan sifat Arrohman Itu bayanginnya bisa gak ketulungan Misal ada orang ditanya Mas jam berapa? Dia bukan jawab pakai angka Oh jam 4 gitu Bukan Tapi dia buka tuh jam tangannya Nih buat kamu biar gak nanya-nanya jam lagi Itu ketetesan Arrohman Jadi kalau cuman ngasih tau Ngasih pinjem itu belum Arrohman Bener pemirsa Emang kita ini pelit pemirsa Kita ini pelit bener Kita nih berbagi cerita sama Allah aja gak mau Jadi saya suka bilang pemirsa ke Anak-anak ya Coba ulangi ya Ada Pak Haji Ada Pak Haji Punya pohon mangga Punya pohon mangga Tumangga bebuah Tumangga bebuah Dan Pak Haji-nya baik banget Dan Pak Haji-nya baik banget Gak diminta aja suka bagi-bagi Gak diminta aja suka bagi-bagi Nah kita kalau gak minta rugi Kita kalau gak minta rugi Hebatnya Hebatnya Si Pak Haji ini Si Pak Haji ini Boleh kita minta semua Boleh Nah ada marahnya Ada marahnya Bahkan dia malah nanya Bahkan dia malah nanya Gak semua aja neng Gak semua aja neng Gak diambil semua aja tong Gak diambil semua aja tong Bahkan si Pak Haji bilang Bahkan si Pak Haji Kalau mau Lu gali aja Lu gali aja Pohon lu bawa Lu bawa Emang Iya Bahkan si Pak Haji bilang Bahkan si Pak Haji bilang Mau tanahnya gak sekali ya Mau tanahnya gak sekali Allah lebih dari itu Allah lebih dari itu Jadi ama Allah Bang Hafiz Ayo ikut-ikut semua Ama Allah Ama Allah Karena dia Ar-Rahman Karena dia Ar-Rahman Mana tangan ya mana tangan Jangan cuma minta satu mangga Jangan cuma minta satu mangga Minta supaya bisa ekspor mangga Supaya bisa ekspor mangga Supaya bisa ekspor mangga Jadi padanan permintaan kepada Ar-Rahman Jangan yang biasa Ketauan di Ar-Rahman Mintanya yang biasa Ya itu mah bukan Ar-Rahman Ya kalau minta nih Ya Allah Minta mangga Dua Ya elah dua Ampun dah Terus Malaikat nanya Wih ngapa dua Nah kan saya sama istri doang dua Kegak ada anak-anak Lu lihat dong tetangga lu Masa lu gak mau bahagi Jadi kalau minta mangga Ketika keluar dari surga itu Iya minta ditangguin kan Umurnya minta dipanjangin Sepanjang-panjangnya gitu Sampai gak mati-mati Dikabulin Makanya Kita harus seneng gitu Punya Allah yang Ar-Rahman Gak ada batas Gak ada tolongan kayak gini Lu Minta-minta gitu Emang ibadah lu kayak apa Gak ada urusan Justru siapa tau Dengan kita meminta yang bagus Yang keren banget Ibadah kita jadi beda nantinya Gitu Mikir harus gitu Dan kita harus seneng Pemirsa Kalau ada orang Yang minta sama Allah Dengan permintaan Yang menggelegar gitu Kita harus ngingetin orang Ada orang Permintanya kecil Karena kalau orang Minta kecil itu Kayak ngeledek gitu loh Nah kalau bisa Kita menyesuaikan tuh Dengan sosok Ar-Rahman Tapi kalau ada yang Nanya nih Pak Kayak Kalau ada yang bilang Ibadah itu jangan Karena maunya doang Atau jangan berharap Ibadahnya ibadah Kalau papa Aliran saya gak gitu Pemirsa Justru kalau saya tuh gini Harus bagus Malah orang ada maunya ke Allah Jarang-jarang orang Ada maunya ke Allah Bener Lu mau ada maunya aja ke Allah Lu justru Udah mah gak ada maunya Gak ke Allah Ada maunya gak ke Allah juga Masalah kan Kan lumayan Ada maunya ke Allah Ih keren Masalah buat dia Begitu dia ada maunya Terus dia gak ke Allah Masalah Jadi Apis Apis sesuaikan permintaan itu Pemirsa Sesuaikan permintaannya Dengan Ar-Rahman Malu kalau minta sedikit Minta atuk sepeda Sedangkan temen-temen kamu Banyak satu pesantren dulu Ya Allah minta seribu sepeda Gitu Nanti kan Allah nanya Buat apa Seribu sepeda Emang kaki kamu ada berapa Ya Rob Jangan cuma lihat diriku Tapi ada seribu Anak-anak santri yang lain Di pesantren Dari Al-Quran Bagi setiap satu anak Satu sepeda Allahu Akbar Jadi doa minta harta Minta kaya itu gak apa-apa Ih bos Ikutin ikutin Berdoa itu Berdoa itu Ibadah Ibadah Dan jadi amal soleh Dan jadi amal soleh Bakal dicatat Bakal dicatat Ditimbangan nanti Ditimbangan nanti Jadi nanti kita kalau meninggal nih Nah begitu kita nanti di Padang Masyar Ngelihat gunung-gunung tuh Jibal Ngelihat gunung-gunung Bukit-bukit Terus kita nanya nih Malaikat Sa'iku wa syahid nih Sa'ikun wa syahid Malaikat pengirim Itu apaan Gunung-gunung apaan Kata malaikat begini Itu doa kamu ketika di dunia Yang belum dikabul Allah Siap untuk ditimbang Nambahin timbangan kebaikan kamu Supaya memperberat timbangan Masa'u surganya kamu Masya'u Jadi rugi banget Kalau kita dikit doanya ya Yes Jadi Wirna mau ngerangkum Yang sudah kita pelajari hari ini Yaitu kalimat Ar-Rahman Apa yang ada di benak Pemirsa semua Ketika mendengar Ar-Rahman Setelah tadi kita udah belajar bareng Bahwa Allah itu maha pemurah Kita Pernah gak sih Kayak punya temen Yang baik banget Punya saudara Yang baik banget Punya Kenalan yang baik banget Yang mau ngasih kita apapun Mau Lihat deh Lihat nanti deh Tapi kalau kita datang ke Allah pemirsa Kita minta sama dia Apapun itu Mau minta hal baru Mau minta Misalkan kayak pekerjaan baru Atau Mau minta masalah kita diselesaikan Gak ada kata nanti buat Allah Yang ada Selalu ada Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya